musik 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 hey guys welcome back to my channel hari ini aku akan melakukan review foundation terhadap salah satu foundation yang baru-baru ini keluar yaitu adalah dari galleygirl ini aku terima package dari mereka beberapa hari yang lalu thank you galleygirl thank you galleygirl nah isinya ada aku dikasih 2 foundation nama foundationnya adalah pro matte hd longwear matte foundation jadi ini adalah foundation baru dari galleygirl sedangkan yang lama itu adalah hd illuminating foundation jadi aku udah ada reviewnya juga kalo kalian belum nonton aku akan taruh linknya di description box kemudian dalam package ini aku juga dikirimin 2 tools yang berbeda yang satu ini adalah foundation brush sedangkan yang ini adalah beauty sponge nah jadi aku sengaja gak pake makeup sekarang aku cuma pake alis sama sedikit mascara aja karena ini adalah video first impression jadi aku pengen pertama kali nyoba foundation ini di depan kamera kalo kalian belum terbiasa atau belum familiar sama video-video foundation aku aku selalu melakukan demo di wajah aku menggunakan 2 tools yang berbeda kebetulan di package ini memang aku dikirimin 2 tools jadi ini adalah tools yang akan aku pake di sebelah kanan wajah aku aku akan menggunakan sponge sedangkan di sebelah kiri aku akan menggunakan brush tujuannya apa? tujuannya supaya kita bisa lihat apakah ada perbedaan performa dari foundationnya jika digunakan dengan tools yang berbeda dari segi coverage atau finish atau bagaimana rasanya gitu nah sebelum aku langsung pake foundationnya di wajah aku aku pengen jelasin dulu atau nunjukin dulu sama kalian produknya seperti apa jadi aku disini dikirimin 2 warna yang satu medium beige dan yang satunya lagi light tan nanti akan coba kita lihat warna yang cocok buat aku yang mana tapi aku akan swatch dua-duanya buat kalian botolnya bentuknya kayak gini aku mau bandingin sama yang lama nah kalo yang lama bentuknya kayak gini dia mirip banget sama make up forever yang HD foundation kalo ini bentuknya lebih kecil lebih ramping dan perbedaannya menurut aku ini konsepnya lucu sih kalo yang ini kan plastiknya kayak glossy gitu kalo yang ini semuanya serba matte karena foundationnya emang konsepnya matte jadi glassnya ini frosted terus tutupnya ini juga matte plastik gitu dan ini bling kalo yang lama ini plastik sama-sama ada pumpnya ini juga ada pumpnya walaupun bentuknya berbeda terus untuk net weightnya kalo yang lama itu 28ml sedangkan yang baru ini 30ml berarti dia 2ml lebih banyak daripada foundation yang lama nah kebetulan juga guys aku tuh lagi punya bekas-bekas jerawat yang lumayan banyak terutama di bagian BP jadi it sucks to be honest tapi ini adalah hal yang baik for some reason untuk melakukan review foundation karena kita bisa ngetes atau bisa mengukur seberapa performanya foundation itu terutama terkait dengan tingkat coveragenya dan seberapa dia bisa menutupi improvisation yang ada di kulit kita kalo penjelasan produk dari package yang aku terima ini cuma ada disebutkan bahwa foundation ini itu medium to full coverage long lasting formula soft suede matte finish jadi nanti coba kita lihat ya apakah performanya sesuai dengan yang mereka klaim apa enggak oke sebelum aku pakai foundationnya di wajah aku aku mau menunjukkan sama kalian perbedaan warna dari kedua warna yang aku terima ini nah ini perbedaannya kalo yang ini medium beige dan ini light tan karena aku mau coba di wajah aku ini yang medium beige ini yang light tan kayaknya sih kalo menurut aku yang medium beige itu agak terlalu terang sedangkan yang light tan itu malah kayaknya agak sedikit kegelapan jadi kayaknya aku akan mix kedua warna ini untuk mendapatkan warna yang lumayan cocok untuk kulit aku btw aku sih notice ya kalo yang keluaran yang baru ini yang chromat ini untuk range warnanya itu ada level tertentu dimana mereka tuh kayak ngeloncat lumayan jauh gitu hmmm aduh yang warna aku lebih di charge sorry banget nanti aku akan coba cari gambar picture kalo aku bisa nemuin akan aku taruh disini jadi dari warna yang paling light terus naik sampe pas dideretan warna medium itu kebetulan di warna yang ini dari medium beige ke light tan itu mereka ngeloncatnya lumayan jauh gitu menurut aku jadi kalo di HD illuminating yang lama aku pake warnanya natural eh sorry nude beige ya nude beige atau natural aku masih bisa pake tapi mostly sih biasanya aku pakenya nude beige aku mencoba mencari warna yang similar lah ya walaupun gak sama banget di line yang pro matte itu aku kesulitan jadi pas elegro kemarin mau kirimin aku produk pernah konfirmasi dulu sama aku mau warna apa karena aku gak yakin warna aku yang mana jadi better 2 warna ini jadi kalo misalnya gak cocok bisa di mix jadi aku ambil masing-masing 1 pump jadi perbandingnya bener-bener 50-50 jadi oke pertama aku mau coba di sebelah kanan dulu yang nanti akan aku blend menggunakan sponge oh foundation ini tuh nyaris gak ada baunya walaupun ada baunya sedikit banget tapi gak gak se strong baunya foundation yang illuminating itu which is a good thing oke ini sekarang aku mau blend ya oke oke guys ini yang udah aku pakein foundation di sebelah kanan kalian bisa liat coverage nya bagus banget dan kebetulan warnanya menurut aku cocok ya kalian bisa liat di forehead aku tuh ini yang belum ada foundationnya, ini yang udah ada foundationnya warnanya gak terlalu kontras banget berarti menurut aku cukup matching warnanya cukup oke dan bekas-bekas jerawat aku masih keliatan sedikit tapi gak gak terlalu parah ini yang belum pake foundation ini yang udah aku rasa di kamera sih keliatannya bagus ya tapi mungkin nanti akan aku build sedikit ini di sebelah sini aku masih bisa liat bekas-bekas jerawat aku tapi emang bekas jerawat aku cukup intense warnanya hahaha oke sekarang aku mau coba di yang sebelah kiri oke ini yang udah aku blend pake brush dan as you guys can see yang sebelah sini tuh coverage nya menurut aku lebih jadi kalo dipake sponge dia coverage nya agak sedikit turun dan kalo yang ini dia coverage nya malah lebih dibanding yang ini jadi so far aku lebih prefer untuk pake dia pake brush daripada pake sponge untuk finish nya dia matte tapi gak yang terlalu kering banget gitu menurut aku dia kalo dibilang soft suede matte finish i don't know i don't understand what is soft suede matte finish i don't know tapi ini tuh rasanya kayak sedikit velvety gitu enak dan gak berasa berat sama sekali dan dia cepet nge-set nya menurut aku ini yang di tangan aku juga udah kering udah nge-set jadi kalian gak bisa terlalu lama mebiarkan dia di wajah tanpa di blend gitu oke quick review about the brush menurut aku ini brush nya enak banget bentuknya enak karena dia agak sedikit miring gitu terus bulu-bulunya juga halus banget gak rusuk sama sekali dia gak terlalu dense agak sedikit fluffy tapi gak terlalu fluffy banget jadi kayaknya dibuat nge-planned condition tuh enak banget so far aku suka ya kalo sponge nya udah gak usah dibilang lagi guys ini tuh enak banget dan aku ngerasa dia oxidizing sedikit sedikit oke oke so i will finish my makeup and then i'll be back ini tadi aku cuma pake concealer dan aku set pake powder hanya di bagian dimana aku pake concealer terus aku pake bronzer sedikit blush dan highlight tapi foundation nya gak aku set dan so far oke bronzer blush dan highlight nya bisa apa namanya diaplikasikan dengan cukup halus terus di atas foundation yang gak diset pake powder karena dia udah matte aku pengen tau dia cukup awet apa gak kalo gak diset pake powder so far aku ngerasa dia oxidize nya lebih jauh lagi daripada tadi terakhir sebelum aku selesai makeup aku jadi kesimpulannya foundation ini oxidize guys mungkin sekitar satu shade jadi mungkin next time aku aku akan coba pake si medium beige kan dia sendiri apakah setelah dia oxidize malah cocok sama kulit aku atau kan masih keterangan dan sedangnya kalo yang light tan kayaknya aku gak mungkin there's no way that i can ever use that alone karena dia pas baru dipake aja udah terlalu yellow apalagi kalo dia oxidize dia pasti gelap banget di aku foundation ini yang sekarang a mixture of two shades walaupun oxidize tapi menurut aku masih oke lah ya bukan yang bener-bener kayak belang banget wajahnya gelap dan light-light terang gitu sih enggak apalagi setelah aku pake concealer dan segala macemnya masih oke tapi ya itu keep in mind bahwa foundation ini oxidize gitu oke guys segitu dulu review hari ini first impression aku hari ini selebihnya nanti aku akan update-update lagi ke kalian melalui instastory mungkin ya jadi kalo kalian pengen ikutin update-an aku jangan lupa follow aku di instagram dan juga jangan lupa subscribe to channel ini kalo kalian belum subscribe dan like juga kalo kalian suka sama video ini dan satu hal lagi jangan lupa leave any comment down below apapun kalian boleh kasih komen apapun boleh kasih request boleh kasih pertanyaan apapun just leave any comment oke so ya thank you so much for watching and i'll see you guys around on my next video bye guys bye bye Terima kasih.